Saudara curah hujan yang tinggi akhir-akhir ini diduga menjadi pemicu turunnya produksi garam. Selain akibat faktor cuaca, minimnya petani garam juga menjadi penyebab turunnya produksi garam di Bali. Pasokan garam yang terbatas di pasaran membuat harga garam melambung tinggi. Terbatasnya pasokan garam diduga lantaran cuaca tak menentu yang terjadi belakangan ini. Dari data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, produksi garam tahun 2016 mengalami penurunan sekitar 6,6 persen. Jika pada tahun 2015 produksi garam mencapai 11.554 ton lebih, di tahun 2016 turun menjadi 10.790 ton. Namun jika dilihat dari nilai, justru mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2015 nilai garam mencapai 18 miliar, maka tahun 2016 naik mencapai 50 miliar lebih. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, permintaan akan garam Bali sangat tinggi. Bahkan garam Bali yang dihasilkan di Tulamben, Karangasem, diekspor hingga ke luar negeri. Meski demikian, sangat disayangkan produksi garam Bali terkendala sertifikasi terkait kandungan iodium serta minimnya petani garam yang masih berproduksi. Masalah kita kan dari sisi kadar iodium, kan masyarakat itu belum terbiasa mengkonstruksi garam yang beriodium. Yang kadang-kadang untuk yang garam yang dari luar, seperti daram dari Madura yang harganya 500 rupiah per kilo, itu kan garam kerosok. Garam yang butirannya gede-gede itu, itu yang karang untuk garam dari pemindangan. Untuk kebutuhan pemindangan itu tidak cukup di kita, dari produksi kita. Kalau dari sisi garam beriodium pun tidak cukup, karena informasi itu masih didatangkan karena proses iodiumisasi kita belum di Bali. Saat ini lahan yang digunakan untuk bertani garam juga terkendala, lantaran dengan perkembangan pariwisata yang banyak menggunakan pantai sebagai objek wisata. Di Bali jumlah lahan yang digunakan memproduksi garam hanya 470 hektare dan untuk memenuhi kebutuhan garam di Bali hingga saat ini masih mengandalkan garam dari Pulau Jawa seperti garam kerosok dari Madura.